Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Wabi inasta'inu ala umuri dunia watin Wasolatu wassalamu ala asrofil amuyah ibn al-mursalin Wa ala alihi wa sohbi azamangin amma batu Saudaraku seiman dan seagama Alhamdulillah kita dipertemukan kembali disini Semoga para jamaah sehat semuanya Banyak sekali amalan yang berikatan dengan rezeki Berikut ini adalah sebuah amalan Yang diijasakan oleh Mbah Mun kepada kita Adalah Kiai Haji Maimun Zubair Nama lengkap beliau Menerangkan wirid yang cukup dibaca selama dua menit saja Bila kita ingin membasahi lidah dengan wirid ini Pada suatu waktu Maka rezeki bertubi-tubi akan mengepung kita Namun demikian Apakah wirid yang dimaksud Simak penjelasan selengkapnya Kiai Haji Maimun Zubair yang sering disapa Mbah Mun Menjelaskan wirid yang memerangi kemiskinan dan kepakiran Sangatlah rugi kalau tidak membasahi lidah kita dengan wirid ini Sebab lewat wirid ini Ketika yang lain sibuk mengejar-ngejar dunia Kita justru sibuk dikejar-kejar oleh dunia Berikut ini amalan berupa wirid serta doa Yang bisa membuat jarak kita dengan Allah Semakin rapat dan dekat Namun penting untuk dicatat Kalau rezeki punya divisi yang amat luas Tidak sempit Selama ini kita menganggap Kalau rezeki sesempit uang atau harta benda saja Sebenarnya tidak demikian Kesehatan adalah rezeki Kebahagiaan adalah rezeki Jodoh adalah rezeki Keluarga yang sakinah dan mawadah warokmah Juga harmonis adalah suatu rezeki Dan seterusnya Ada pun amalan tersebut Antara lain adalah membaca Ya Rojak Ya Rojak Yang cukup dibaca selama dua menit saja Amalan atau wirid ini Wajib kita baca dengan usuk Tepat selesai sholat fardu Lebih tepatnya sholat subuh Setelah itu tambahkan pula doa Dan hajat yang Anda inginkan Sahabat Youtube yang diramati Allah Itulah penjelasan lengkap Bahmun Mengenai wirid Yang meskipun hanya dua menit Dibaca Tapi membuat rezeki bertupi-tupi Mendatangi kita Semoga kajian kita kali ini Dapatlah membawa berkah dan manfaat Ikhtinas sirotul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh